Halo sobat logik, apakah rebah? Selamat datang kembali bersama saya Galanglogic. Oke guys, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah file yang hilang secara tiba-tiba ataupun file yang hilang gak tau kemana guys ya, tiba-tiba pohnya hilang aja dan disitu kita membahas kemana file itu berpindah guys. Dan pada video itu juga kita membahas bagaimana cara mengembalikannya, oke? Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah lostdir, jadi ini ada hubungannya dengan video yang kemarin guys ya karena file yang hilang itu bisa jadi ada di folder lostdir, oke guys tapi sebelumnya kemarin ada sempat yang komen pada video tersebut guys ya jadi ada yang berkata bahwa itu kalau gak dihapus permanen bro, kalau hapus permanen udah hilang total, oke guys jadi apa sih sebenarnya folder lostdir ini ya nah jadi gak salah guys ya si sobat logic ini, jadi bener bahwa folder lostdir ini adalah recycle bin ya ibaratnya recycle bin pada android guys ya, namun anda harus tau ya suatu saat ya gak mesti juga sih karena tapi saya sudah ngalamin dan ada sobat logic yang ngalamin ya, udah lama di grup facebook itu saya baca ya dia bikin status begini bro tolong bantu ini cara ngembalinya gimana foto gua hilang semua larinya ke folder lostdir nah jadi dari situ gak menutup kemungkinan bahwa tanpa kita apapun itu bakalan hilang foto-foto kita guys ya dan adanya di folder lostdir tadi, oke terus kemudian timbul pertanyaan bang ini apakah harus satu-satu cara ngembalinya apa gak bisa lima atau sepuluh atau bahkan seribu karena foto saya ada seribu ninggan yang hilang ya jadi bisa guys, oke guys jadi gimana cara membalikannya secara massal untuk kita semua video sampai habis dan skip and happy watching oke guys jadi untuk mengembalikan file-file yang ada di folder lostdir secara massal itu kita menggunakan aplikasi pihak ketiga ya disini aplikasi yang saya gunakan adalah es penjelajah guys ya jadi anda bisa download aplikasinya di playstore ataupun di link di bawah deskripsi video guys ya ya jadi dengan aplikasi ini kita bisa membalikan file-file yang ada di lostdir secara massal ataupun lebih dari satu oke jadi caranya cukup mudah guys ya jadi anda pergi ke folder lostdir nah seperti ini kita tekan lama kemudian kita pilih semua oke ini kalau memang anda bisa memastikan bahwa file-file yang disini adalah video semua guys ya jadi kalau video semua ya anda centang semua kemudian anda kembalikan guys ya tapi kalau gabung antara video dan foto alangkah baiknya anda pindahkan dulu ya kalau ini kan gak kelihatan guys ya besaran mb nya berapa ya berapa mb seperti yang saya katakan bahwa kita sama ratakan saja bahwa file-file yang di atas 3 mb ya itu adalah file video nah di bawah 3 mb adalah file berapa foto kecuali yang pixel lebih besar mungkin 5 atau 6 ya oke setelah dicentang semua maka kita pilih namai ulang oke nah disini anda boleh bebas ya anda boleh pilih menomori ya ataupun menggunakan nama file tersebut ya jadi artinya anda gak merubah nama-nama yang ada disini ya menggunakan nama ini atau anda bisa memasukkan nama baru guys tapi saya lebih suka pilih yang nama ori aja ya karena sama aja sih sebenarnya oke setelah itu disini di bagian ulang nama existensi itu kita ubah menjadi .mp4 ya karena saya sudah pastikan bahwa file yang ada di lostdisk adalah portal mp4 semua ya ataupun video semuanya kemudian kita pilih oke oke jadi sudah kembali guys ya videonya seperti ini oke guys jadi mudah bukan cara membalikan file yang ada di lostdisk secara massal dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi anda kalau anda merasa video ini bermanfaat bagi anda silahkan anda share teman-teman kalian sahabat kalian keluarga kalian supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya say no drugs and think all with logic sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax